Ya ini harus ada keberanian Kapolri dan kemarin kan justru disini abuse of power itu Yang punya kewenangan untuk sebagai Mr. Cleaner nah justru dia yang pegang satu satgas itu Namanya satgas itu adalah satuan tugas Satuan tugas itu sifatnya temporer tidak boleh bersifat lama gitu kan Konon satgas itu juga ya menangani masalah pemberantasan sebetulnya Namun di dalam tugas pemberantasan ini kadang-kadang sering ada ketimpangan antara tujuan dan cara Bisa saja dibentuknya untuk anti untuk memberantas tapi bukan anti kemungkinan malah berkolusi Berjumpa lagi di podcast apakabar.news Kali ini kita kedatangan tamu sangat istimewa Beliau adalah mantan Kapolda Jawa Barat Beliau sekarang ini bisa kita lihat aktif menjadi narasumber di berbagai media mainstream Ini terkait dengan kasus yang rame nih sekarang Kasus polisi tembak polisi atau kita singkat kasus Sambo saja deh Nah beliau ini pasti tahu persis seperti apa informasi-informasi dari dalam Karena beliau adalah perwira tinggi yang juga cukup aktif mengamati berbagai dinamika termasuk dinamika yang mutakhir yaitu kasus Sambo ini Berjumpa di podcast apakabar.news Bapak Inspektur Jenderal Pernabirawan Anton Carlian Damang Alhamdulillah Barakaloh Amin Hatunuhun Kang Anton lahnya pengintar Pak Jenderal Kang Anton gini Kang Anton sudah banyak memberikan Apa namanya Analisa dan sebagainya Di media terkait dengan kasus Sambo ini polisi tembak polisi Terakhir gimana Kang informasi yang akan dapat Terakhir kan Intinya Bahwa secara struktur Tersangka Saksi Sudah ada Karena ketika Mengungkap sebuah tindak pidana itu Yang penting kan Sudah didapatkan Adanya tersangka Dan tindak pidana sudah Mendekati Terang beneran Namun walaupun demikian Kita masih harus menunggu Hasil-hasil yang lain Karena Berbicara penyidikan itu Tidak bisa berdiri sendiri Penyidikan itu Di Indonesia Namanya Criminal Justice System Nah Disini ada sistem Artinya sistem ini Harus berkaitan Antara yang satu Dengan yang lain Dimana Ada lima komponen Berdasarkan Pasal 183 184 KUHP Yaitu Keterangan saksi Keterangan Tersangka Surat Barang bukti Dan juga Keterangan Ahli Nah ini itu Tidak bisa Misalkan Baru Satu keterangan Kayak Ya banyak Yang berbicara Di awal-awal Hanya satu keterangan Misalkan Keterangan Sub-saksi saja Karena saksi pun juga Kalau satu saksi Bukan saksi Yang disebut Ulus testis Nulus testis Keterangan saksi yang satu Harus berkaitan Dengan saksi Yang lain Belum lagi dengan Surat Belum lagi dengan Keterangan Tersangka Jadi ini Inilah yang disebut Sistem Makanya disebut Kriminal Justice Sistem Yang memahami Tentang Bagaimana Cara mengungkap Tindak pidana Bukan Tidak mau Berbicara Karena Kalau baru Satu sisi Satu segmen Itu Belum menjadi Sebuah Kenyataan Apa yang disebut Kenyataan Pakta yang satu Pakta kedua Pakta ketiga Berkaitan Itulah Menjadi Kenyataan Baru satu Pakta Kemudian kita Berbicara Dan menyimpulkan Itu masih Sangat Dini Sehingga Disini Diperlukan Satu Kehati-hatian Kenapa Diperlukan Kehati-hatian Ini adalah Hukum Hukum Ini akan Ber Konsekuensinya Itu Ya Pertanggungjawaban Hukum Baik secara Pribadi Maupun secara Ya mungkin Orang lain Nah disini kan Ada 55 56 55 itu Apa 55 itu Ikut serta Jadi ikut Di TKP Tempat Kejadian Perkara Dan 56 Itu ikut Membantu Itu dua Konstruksi Yang Berbeda Kan di dalam Pelaku itu Satu ada yang Pelakulah Langsung Yang disebut Deder Ada yang Menyuruh Don Pleher Ada yang Membantu With Locker Gitu kan With locking Nah yang Membantu itu Dibagi 55-56 Artinya Seandainya Ada 55-56 Itu berarti Tindak pidana Itu Dilakukan Bersama-sama Berkelompok Nah Sekarang Masalah FS itu Sendiri Freddy Sambo Itu sendiri Yang Di Permasalahkan Itu Yang belum Terungkap Itu Motifnya Motif Apa Ini masih Kita Dalami Jangan sampai Juga Salah Motif Karena Kenapa Sampai Setega Itu Menghabisi Seseorang Kalau Motifnya Tidak jelas Tentu ada Sebuah Motif Yang Sangat Luar biasa Yang Menyebabkan Mereka Mengeksekusi Nah itu Mungkin Yang bisa Saya sampaikan Namun Walaupun demikian Mudah-mudahan Ini Akan Segera Terungkap Dan Saya yakin Dengan Tim Sus Yang Sekarang Bentukan Baru Karena Yang Lama Kan 31 31 Sudah Dikeluarkan Jadi Yang Sekarang Ini Adalah Tim Yang Baru Yang Punya Integritas Yang Bisa Dipercaya Atau Yang Punya Integritas Yang Cukup Kredibel Nah Ini Kang Anton Kan Kapoli Sudah Tegas Sudah Mengenangkan Apa Yang Disampaikan Oleh Kang Anton Nah Ada Satu Apa Namanya Yang Ditunggu-tunggu Publik Yaitu Motif Ya Apa Si Motif Sebenarnya Tapi Kan Di Publik Bahkan Juga Para Pakar Sudah Mengeluarkan Analisa Analisanya Motif Itu Sangat Beragam Mulai Dari Motif Yang Disebut Konsumsi Orang Dewasa Motif Perlecehan Motif Perlecehan Sudah Digugurkan Laporannya Sudah Sudah Tidak Untuk Dilanjutkan Kemudian Muncul Motif Motif Lain Nah Kira-kira Kang Anton Ini Motifnya Mendekati Kemana Sebenarnya Kalau Saya Tetap Berdasarkan Fakta Yang Sekarang Ada Jadi Tidak Bisa Ngarang-ngarang Faktanya Itu Satu Ungkapan Yang Disampaikan Oleh FS Saya Sebagai Makhluk Ciptaan Tuhan Joshua Terlepas Dari Sudah Meninggal Tetapi Sudah Membuat Harkat Harkat Derajat Istri Saya Dan Keluarga Saya Tercoreng Intinya Gitu Yang pertama Kedua Ada juga Statement Pembicaraan Dari Ibu Putri Saya Ikhlas Saya Memaafkan Semua Yang sudah Terjadi Yang dilakukan Oleh Keluarga Saya Kemudian Ada Statement Dari Pak Mahfud MD Bahwa Ini Adalah Menyangkut Urusan Orang Dewasa Nah Semua Yang Dikatakan Ini Harus Kita Analisis Mana Yang Paling Kredibel Dan Yang Paling Kredibel Saya Kira Karena Pak Mahfud Yang Namanya Saksi Itu Harus Melihat Langsung Menyaksikan Langsung Sehingga Saya Hanya Akan Mengambil Dari FS Dengan Ibu Putri Seandainya Demikian Ada dua Sisi Juga Satu Bahwa Sudah Ya Menghancurkan Atau Meng Menginikan Keluar Istri Saya Dan Keluarga Saya Mempermalukan Mempermalukan Istri Saya Dan Keluarga Saya Katanya Apakah Itu Benar Atau Tidak Kan Harus Diuji Nah Disini Kalau Sudah Mempermalukan Mungkin Ada Tindakan Yang Mempermalukan Hanya Tindakan Mempermalukan Itu Apa Kita Tidak Tahu Nah Kemudian Dari Ibu Putri Sendiri Mengatakan Bahwa Saya Ikhlas Dan Memaafkan Apa Yang Sudah Terjadi Dalam Keluarga Ini Seolah-olah FS Yang Bersalah Terhadap Ibu Putri Dan Keluarga Kesalahan Apa Yang Dilakukan Oleh FS Itu Sendiri Dan Kalau Kita Mengambil Satu Kesimpulan Sementara Yang Ini Bukan Kesimpulan Secara Secara Pasti FS FS Adalah Orang Dibasarkan Oleh Di Sulawesi Di Sulawesi Ini Ada Sebuah Tradisi Adat Yang Kadang-kadang Seseorang Bisa Menghabisi Orang Lain Apabila Harga Diri Dan Kehormatannya Terlukai Sir I Kemungkinan Ada Berhubungan Dengan Masalah Siri Itu Masalah Siri Ini Masalah Siri Ini Harus Didalami Masalah Siri Ini Ya Biasanya Agak Dekat Berhubungan Dengan Masalah Asmara Nah Disini Sehingga Harus Di Ya Ungkap Masalah Asmaranya Yang Bagaimana Dan Antara Siapa Dengan Siapa Walaupun Sekarang Berkembang Ada Salah Seorang Pawan Yang Dicurigai Nah Itu Perlu Pendalaman Kita Belum Bisa Memberikan Satu Kesimpulan Satu Bukti Yang Akurat Karena Berbicara Penyidikan Tetap Harus Diungkap Berdasarkan Fakta Tidak Boleh Asumsi Tidak Boleh Kira-kira Tapi Bukankah Laporan Perancangan Seksual Sudah Tidak Akan Dilanjutkan Sudah Dicabut Dari Kelindahan Kasus Ini Betul Sekali Sudah Di SP3 SP3 Itu Artinya Dihentikan Penyidikannya Namun Walaupun Sudah Dihentikan Penyidikan Dan Itu Persepsi FS Sudah Mempermalukan Istri Saya Dan Keluarga Karena Memang Itu Harus Dihentikan Karena Ketika Sebuah Laporan Pelakunya Sudah Meninggal Ya Mau Apa Tetapi Seandainya Itu Terjadi Itu Bisa Menjadi Sebuah Motif Karena Sekarang Terjadi Tidak Terjadi Sebetulnya Bukan Masalah Yang Besar Kalau Masyarakat Tidak Ingin Banyak Ingin Tahu Dari Sebuah Tindak Pidana Itu TKP Itu Kan Saksi Barang Bukti Untuk Mencari Tersangka Dan Tersangkanya Sekarang Sudah Ada Nah Sebetulnya Ini Sudah Sudah Mendekati Sesuatu Hak Keberhasilan Dalam Sebuah Tindak Penyidikan Proses Penyidikan Nah Kemudian Dengan Isu-isu Lain Seperti Narkoba Kemudian Miras Kemudian Judi Yang Dikaitkan Dengan FS Itu Seperti Apa Itu Berhubungan Dengan Katanya Dengan Satgas Nah Itu pun Juga Perlu Didalami Karena Ya Bisa Saja Justu Disini Dengan Adanya Kasus Ini Berkembang Liar Kemana Mana Namanya Satgas Itu Adalah Satuan Tugas Satuan Tugas Itu Sifatnya Temporer Tidak Boleh Bersifat Lama Gitu Kan Dimana Ada Suatu Kejadian Khusus Dibentuk Satgas Waktunya Terbatas Dan Terbatas Dan Bersifat Temporer Nah Nah Disini Mungkin Kekeliruannya Satgas Tapi Sifatnya Panjang Dan Cenderung Agak Permanen Nah Ini Yang Menjadikan Mungkin Satu Pertanyaan Masyarakat Konon Kabarnya Konon Kabarnya Ini pun Juga Perlu Pendalaman Konon Satgas Itu Juga Ya Menangani Masalah Masalah Pemberantasan Sebetulnya Pemberantasan Untuk Judi Pemberantasan Untuk Narkoba Pemberantasan Untuk Lain-lain Namun Di dalam Tugas Pemberantasan Ini Kadang-kadang Sering ada Ketimpangan Antara Tujuan Dan Cara Bisa Saja Dibentuknya Untuk Anti Untuk Memberantas Tapi Bukan Anti Kemungkinan Malah Berkolusi Nah Inilah Yang Tidak Diinginkan Oleh Masyarakat Dan Disini Justru Yang Menjadi Kasat Gas Adalah Justru Sebagai Pengawas Puncak Di Kepolisian Sehingga Disini Menyulitkan Pengawasan Nah Justru Seharusnya Satgas Itu Karena Ini Bidang Penegakan Hukum Gakum Diemban Oleh Bares Krim Jangan Oleh Propang Atau Petugas Pengawas Kalau Petugas Pengawas Sebagai Pemain Sama Saja Wasit Juga Sebagai Pemain Siapa Yang Mau Mengawasinya Atau Menyempritkan Pluitnya Kalau Wasit Juga Sebagai Pemain Sehingga Disini Kemungkinan Ada Abuse Of Power Ada Ada Kewenangan Yang Melebihi Batas Ketika Seorang Pengawas Juga Menjadi Seorang Pemain Nah Kita Tunggu Laya Kita Apresiasi Juga Kinerja Kepolisian Terutama Ketika Pak Kapolri Langsung Mengumumkan Itu Menjawab Sebagian Pertanyaan Publik Belum Semua Masih Baru Sebagian Tapi Lagi-Lagi Kasus Ini Kan Mengusik Presiden Juga Udah Kelima Kalinya Presiden Jokowi Sampai Harus Ngomong Lima Kali Agar Segera Dituntaskan Kang Anton Melihat Kesulitan Apa Si Yang Dihadapi Selain Kesulitan Kesulitan Teknis Tadi Jelas Ada Teknis Ada Non Teknis Kalau Non Teknis Adalah Tadi Satu Kendala Psikologis Kendala Psikologis Kalau Pak Mahfud MD Pesihis Hirasis Dan Satu Lagi Pesihis Politis Kalau Hirasis Ya Jelas Saat Itu FS Akan Punya Kewenangan Salah Satu Penentu Kebijakan Jabatan Jelas Itu Akan Menjadi Pesihis Hirasis Persihis Persihis Politis Nya Juga Karena Ini Satgas Ini Sudah Ya Istilahnya Sudah Besar Nah Ini Mungkin Banyak Sekali Loyalis 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 Ini Yang Mungkin Bukan Hanya Di Kalangan Satu Ya Istana Pati Saja Tapi Pati Pati Yang Lain Pun Juga Menjadi Satu In Group Khusus Nah Ini In Group Khusus Itu Akan Menjadi Ya Semacam Klik Nah Klik Nah Klik Ini Kelompok Ini Tentu Saja Kalau Yang Namanya Loyalis Dalam Satu Grup Ini Akan Menjadi Kendala Kendala Politis Di Dalam Nah Sehingga Dengan Demikian Terjadilah Semacam Ada Ya Out Group Dan In Group Nah Ini Yang Menjadi Kendala Politis Kalau Kendala Teknisnya Ya Kita Sudah Jelas Bahwa Satu Barang Bukti Dihilangkan TKP Dirusak TKP Dirusak Membuat Skenario Kan Ini Untuk Meluruskan Skenario Juga Bukan Yang Gampang Kemudian Untuk Mengumpulkan Kembali Barang Bukti Juga Bukan Yang Gampang Nah Ini 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 Yang Yang Mungkin Harus Segera Dikikis Artinya Ditubuh Ditubuh Polri pun Ada Faksi Faksi Ya Ya Saya Kira Bukan Hanya Ditubuh Polri Hampir Di Semua Ya Kalau Kita Mau Jujur Ya Kecuali Kalau Tidak Jujur Ah Di Institusi Saya Tidak Saya Kira Itu Ya Ini Harus Dipertanyakan Hanya Sampai Sebesar Apa Pengaruh Tersebut Terhadap Institusi Dan Juga Disini Ini Mohon Maaf Ada Juga Kendala Hirasis Yang Sekaligus Kendala Psikologis Itu Ya Tentang Ya Penempatan Penempatan Jabatan Yang Kadang-kadang Belum Waktunya Loncat Loncat Sementara Di tubuh TNI Di tubuh Pori Hirasi Ini Harus Dijaga Kalau Tidak Akibatnya Seperti Ini Akibatnya Seperti Ya Urut Kacang Kalau Tidak Urut Kacang Buah Saja Kalau Belum Matang Kan Jadinya Hasum Pedas Ganggar Atun Gitu Ini Ini Salah Satunya Oke Nah Artinya Apakah Kasus Ini Bisa Dipakai Momentum Yang Tepat Bagi Pori Untuk Pembendahan Di Semua Lini Termasuk Kebijakan Penempatan Personil Saya Kira Bukan Bisa Harus Harus Dan Wajib Oke Karena Ya Setiap Reformasi Restrukturisasi Sampai Repolusi Ini Berawal Dari Sebuah Momen Momen Yang Kadang Kadang Tidak Baik Justru Ini Harus Dijadikan Ya Anggaplah Kalau Sengsara Sengsara Membawa Nikmat Tapi Jangan Ya Betul Tetapi Jangan Justru Yang Saya Berharap Jangan Sampai Mungkin Sering Disampaikan Hanya Gara-gara Satu Orang Dua Orang Seolah Men Justice Men Stigma Bahwa Pori Ini Tidak Baik Masih Banyak Rekan Rekan Pori Yang Di Bawah Yang Betul Betul Memang Tribratais Yang Betul Sebagai Pejuang Yang Betul Jujur Kredibel Ini Hanya Sekelompok Kecil Sekelompok Kecil Saja Yang Belum Tentu Di Daerah Pun Juga Tau Nggak Tau Oke Kalau Memang Ini Sekelompok Kecil Dan Memang Kita Pun Berharap Bedkop Ini Polisi Polisi Jahat Itu Hanya Kecil Yang Banyaknya Harus Good Cop Nah Apa Susahnya Ngeberantas Bedkop Yang Tidak Terlalu Banyak Itu Ini Harus Ada Keberanian Kapolri Dan Kemarin Kan Justru Disini Abuse Of Power Itu Yang 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 Punya Kewenangan Untuk Sebagai Mister Cleaner Nah Justru Dia Yang Pegang Satu Satgas Itu Nah Justru Dengan Sekarang Maaf Anggap Ini Sebagai Mungkin Belum Jalan Atau Dalam Kondisi Ya Ya Istilahnya Belum Stabil Belum Maksima Ini Propam Ini Nah Sekarang Ya Harus Harus Tampil Yaitu Pengawas Lain Karena di Polri Itu Pengawas Itu Banyak Ada Propam Ada Juga Inspektorat Nah Disini Kapolri Bisa Memerintahkan Inspektorat Untuk Bisa Mengadakan Pengawasan Secara Maksimal Karena Apabila Propam Tidak Ada Makanya Inspektorat Dibantu Dengan Intel Untuk Pasokan Informasi Nah Apabila Karena Dulu Yang Namanya Paminal Itu Adanya Di Intel Nah Sekarang Saja Masuk Ke Propam Nah Sehingga Disini Intel Pun Juga Masih Punya Kewenangan Untuk Bisa Memberikan Masukan Kalau Intel Ini Bekerja Sama Dengan Irwas Untuk Membersihkan Ini Tanpa Pandang Bulu Insyaallah Ini Bisa Meris Oke Suka Tidak Suka Citra Polisi Sekarang Berada Pada Titik Nadir Itu Dengan Kasus Ini Padahal Kita Tahu Pimpinan Poli Sudah Bersusah Payah Untuk Mengangkat Citanya Muncullah Slogan Presisi Dan Sebagainya Tapi Dengan Kasus Ini Ambiar Semua Nah Apa Yang Seharusnya Dilakukan Oleh Pimpinan Poli Kapoli Dalam Universitas Jajarannya Yang Dengan Waktu Cepat Bisa Minimal Mengembalikan Citra Polisi Itu Sendiri Kemudian Di sisi lain Juga Dalam Waktu Bersamaan Segera Mengungkap Kasus Ini Sehingga Menjawab Ke Penasaran Atau Pertanyaan Pertanyaan Publik Dan Memuaskan Publik Nah Mungkin Kita Nak Ya kan Di dalam Presisi Ini Ada Transparansi Kemarin Kan Tidak Transparan Transparan Cuma Api-api Ya Tapi Transparansi Sendiri Belum Belum Tuntas Disini Disebutkan Transparansi Dan Berkeadilan Nah Justru Coba Komitmen Transparansi Dan Berkeadilan Itu Ditegakkan Ini dari Sisi Filosofi Karena Banyak Ada Filosofi Ada Struktur Ada SDM Sumber Daya Manusia Nanti Ada Sistem Pelayanan Sekarang Dari Filosofinya Dulu Kita Kedua Ada Menampilkan Kepemimpinan Yang Melayani Dan Menjadi Teladan Melayani Dan Menjadi Teladan Coba Dua Dari Delapan Komitmen Ini Dua Itu Saja Transparansi Berkeadilan Kemudian Melayani Dan Menjadi Teladan Nah Kemudian Yang Ketiganya Di Dalam Filosofinya Menjaga Soliditas Internal Nah Kalau Tiga Ini Dari Delapan Ini Kita Jadikan Sebuah Selektif Prioritas Insyaallah Tiga Kedua Sesuai Yang Paling Sulit Dari Semua Institusi Saya Yakin SDM Sumber Daya Manusia Manusia Pinter Sekarang Banyak Bukan Kita Tidak Butuh Dengan Orang Pintar Tapi Saat Ini Lebih Butuh Dengan Orang Yang Betul Setia Loyal Integritas Dan Jujur Bukan Bukan Tidak Butuh Sangat Diperlukan Profesionalisme Tapi Profesional Juga Harus Proporsional Dan Jujur Serta Mau Menjaga Ya Eks Stabilitas Institusi Yang Betul-betul Mau Menjaga Institusi Jangan Untuk Kepentingan Pribadi Itu Jadi Harus Pemenahan Sumber Daya Manusia Nah Ketiganya Jelas Pemenahan Struktur Nah Disini Di Pemenahan Struktur Tolong Jangan Sampai Terjadi Overlapping Tugas Oke Sehingga Disini Job Deskripsi Yang Harus Betul-betul Dikaji Kembali Ini Asrena Jangan Sampai Yang tugasnya Ngawasi Malah Menjadi Pemain Yang tugasnya Mencegah Menjadi Penindak Yang tugasnya Menindak Malah Jadi Membinak Kan Ini Sudah Overlapping Tugasnya Jadi Tolong Kembali Ketugas Poko Rumuskan Kembali Tugas Poko Ya Kalau Perlu Tidak Perlulah Dibikin Satgas Satgas Cukup Saja Maksimalkan Fungsi Yang Sudah Saya Yakin Dan Percaya Kalau Fungsi Yang Ada Ini Dimaksimalkan Bisa Nah Keempat Bagaimana Meningkatkan Pelayanan Jangan Hanya Sampai Sebuah Slogan Saja Bagaimana Quick Respon Pelayanan Salah Satu Pelayanan Sekarang Yang Menjadi Abuse Of Power Ini Banyak Keluhan Dari Masyarakat Ini Juga Menyampaikan Adalah Di Bidang Hukum Apa Ada Yang Namanya Itu Penegakan Hukum Yang Perlu Dimusawarahkan Restoratif Restoratif Justice Restoratif Justice Ini Memang Bagus Ini Untuk Keadilan Masyarakat Tapi Kenyataannya Mohon maaf Masyarakat Sekarang Sulit Lapor Dan Yang Sudah Jelas Pidana Pun Dipaksakan Untuk Dimusawarahkan Akhirnya Disini Ada Satu Peluang Peluang Untuk Dalam Tanda Petik Memusawarahkan Bukan Hanya Yang Istilahnya Yang Sudah Sehingga Dengan Demikian Ketika Betul Masyarakat Tahu Unsurnya Masuk Tindak Bidang Masuk Terus Dipaksakan Oleh Penyidiknya Untuk Restoratif Justice Dalapan Genep Tengah Ya Kita Tidak Tahu Ini Terjadi Abuse Of Power Juga Ini Kapolri Bagus Ya Dari Atas Bagus Tapi Di bawahnya Sudah Siap Belum Paham Tidak Pernah Ada Yang Saya Lapor Sudah Digebugin Oleh Suaminya Laporan KDRT Dipaksakan Restoratif Restoratif Jas Pada Unsur Pidana Sudah Masuk Sudah Masuk Pada Itu Adalah Kejahatan Yang KDRT Itu Perlindungan Perempuan Dan Anak Termasuk Kejahatan Yang Luar Biasa Gitu Ya Tidak Tahu Bagaimana Sampai Lapor Diposek Tidak Diterima Dipores Tidak Diterima Baru Diterima Dipoda Itu Pun Juga Setelah Ada Telepon Pejabat Mabes Poli Kan lucu Betul Ini Nah Jadikan Yang jadi Pertaruhan Kang Anton Ini kan Lembaga Penegak Hukum Justru Bermasalah Dengan Hukum Sekarang Artinya Si Pimpinan Dari Lembaga Penegak Hukum Ini Harus Bener Bener Fight Selain Untuk Menegakkan Hukum Juga Untuk Menegakkan Citra Lembaga Hukum Itu Ya Betul Sekali Karena Poli Ini Adalah Line Supervisor Di Dalam Rangka Penegakan Hukum Law Enforcement Line Supervisor Law Enforcement Jadi Gerbang Terdepan Dari Penegakan Hukum Itu Polisi Nah Yang kejaksa Itu Cuma Satu Hanya Ada Korupsi Tapi Secara Umum Seluruh Kehidupan Masyarakat Lapor Ke Polisi Nah Justru Disini Ini Harus Disadari Betul Karena Ini Gerbang Paling Depan Memang Disini Tadi Quick Responnya Itu Sendiri Dan Juga Para Penyidik Ya Mohon maaf Ini Harus Kalau Perlu Harus Sekarang Sudah Ada Sprint Sebagai Penyidik Tapi Untuk Meningkatkan Penegakan Hukum Walaupun Bukan Hanya Di Sersi Lantas Juga Perlu Ada Sertifikasi Penyidik Perlu Ada Kode Etik Khusus Penyidik Belum Ada Tetapi Belum Maksimal Oke Tapi Ini Harus Dimaksimalkan Tidak Bisa Jadi Penyidik Kalau Belum Ada Sertifikasi Kompetensi Kompetensi Penyidik Karena Penyidik Ini Adalah Ya Mohon maaf Salah Satu Yang Banyak Menjadikan Kekecewaan Masyarakat Kalau Polri Sudah Bagus Di Penegakan Hukum Karena Penegakan Hukum Itu Etalase Polri Etalase Polri Itu Ada Dua Satu Dilantas Satu Diriser Penegakan Hukum Ketika Masyarakat Puas Dengan Penegakan Hukum Tidak Perlu Ditanya Lagi Polisi Bukan Masyarakat Bukan Hanya Mengacungkan Satu Jempo Dua Jempo Jadi Memang Untuk Reformasi Polri Bahkan Perlu Kalau Perlu Revolusi Polri Restrukturisasi Polri Di Bidang Penegakan Hukum Dulu Karena Itulah Yang Menjadi Tolok Ukur Masyarakat Untuk Menilai Kinerja Polri Baik Dilantas Ya Lantas Walaupun Kecil Nilang Itu Kan Penegakan Hukum Tapi Yang Lebih Besarnya Ada Di Reser Di Penegakan Hukum Terakhir Saya mau Baik lagi Ke kasus Sambol Kang Anton Melihat Ini Ujungnya Analisis Analisis Anton Sebagai Perwira Tinggi Yang Berpengalaman Akan Sampai Dimana Ini Ujungnya Tergantung Daripada Fakta Yang Didapatkan Di Lapangan Karena Tadi Berbicara Penegakan Hukum Itu Sistem Kita Tidak Bisa Ngarang Ngarang Dan Kalau Masyarakat Pun Juga Istilahnya Kita Pun Juga Tidak Bisa Misalkan Semua Opini Opini Semua Stigma Stigma Semua Asumsi Belum Tentu Bisa Menjadi Sebuah Kebenaran Nah Ujungnya Sekarang Ini Akan Banyak Yang Terlibat Di Dalam Masalah Ini Cuma Ini Harus Dipilah Pilah Ada Yang Konstruksi Pasa Mungkin 338 Yang Membunuh Langsung Tapi Tidak Merencanakan Ada Yang 340 Itu Yang Ikut Merencanakan Konon Kalau Nanti Didapatkan Ada Penganiaya Ada 351 Yang Mengakibatkan Meninggal Dunia Ini Lain Lagi Ada Lagi Yang Mungkin Ikut Berencana Tetapi Tidak Masuk Ke TKP Ada Juga Yang Ikut Menghalangi Dan Menghilangkan Barang Bukti Justice Kolabor Passion Nah Ini Ini Kan Belum 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 Diurei Gitu Nanti Kalau Di Justice Kolaborasi Ini Kan Buah Mungkin Makin Banyak Yang 31 Aja Tidak Menutup Kemungkinan Bisa Menjadi Tersangka Sekarang Kan ada Tim baru Ya Yang Dibentuk Apakah Publik Bisa Mempercayai Tim Yang Baru Tersebut Ya Saya Saya Mohon Kepada Publik Insyaallah Tidak Semua Bad Cop Tetapi Ada Juga Good Cop Dan Ini Sudah Kapolri Lakukan Begitu Ingin Dibentuk Tim khusus Dibentuk Tim khusus Ingin Diadakan Otopsi Ulang Diadakan Otopsi Ulang Berarti Responsif Responsif Jadi Mohon maaf Tolong Masyarakat Jangan Juga Terbawa Oleh Ya Situasi Situasi Dibawa Ke arah Politis Karena Apapun Juga Ini Adalah Polisi Negara Kesatuan Republik Indonesia Satu-satunya Polisi Yang Harus Kita Perbaiki Mau Kalau Polisi Kita Nanti Sewa Dari Luar Negeri Tapi Dengan Catatan Si Polisi Harus Konsequen Dengan Presisinya Itu Harus Konsequen Harus Konsequen Saya Kira Ya Seling Ada Tadi Ketimpangan Tujuan Dan Cara Aturan Begitu Hebat Di Awang Awang Tapi Di Awang Awang Jangan Sampai Aturan Ini Bagaimana Agar Bisa Betul Menjadi Membumi Jadikan Momen Ini Untuk Memperbaikin Diri Untuk Merekonstruksi Untuk Merefor Masih Dan Harus Bahkan Berlalu Merevolusi Kalau Perlu Merevolusi Tapi Revolusi Dalam Tujuan Yang Baik Revolusi Kan Seketika Secara Radikal Tapi Tetap Dalam Tujuan Yang Baik Tetap Dalam Polisi Yang Reformasi Jangan Malah Bukan Polisi Yang Reformasi